Perikupa Injil yang kita dengar hari ini biasanya diberi judul Orang Samaria yang Baik Hati. Tetapi kalau kita mengikutinya dengan saksama, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu muncul karena sebuah dialog mengenai bagaimana bisa mendapatkan atau menerima hidup yang kekal. Dialog antara Yesus dan Ahli Taurat mengenai bagaimana memperoleh hidup yang kekal itu, kemudian dijawab dengan mengacu kepada bagian dari hukum Taurat, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sama seperti diri sendiri. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Membicarakan mengenai hidup kekal memang seringkali hanya dilakukan ketika ada misa arwah Atau peringatan arwah. Padahal sebenarnya mengenai hidup yang kekal itu, hendaknya menjadi perhatian kita, bukan hanya ketika kita menghadapi situasi seperti itu, tapi sungguh menjadi perhatian kita dalam perjalanan kita menuju kepada hidup yang kekal itu. Benar ya? Benar? Mesti benar. Karena kita mempunyai arah terakhir, tujuan terakhir, yaitu hidup yang kekal. Bahkan dalam bacaan yang kedua, ada jaminannya, yaitu Yesus yang adalah penguasa segala sesuatu, dia telah wafat dan bangkit, dan menjadi orang yang sulung bangkit dari antara orang mati. Dan itulah jaminan kepercayaan kita akan hidup yang kekal. Memang kemudian dialog itu diteruskan dengan bagaimana bisa sampai ke sana. Dan orang ahli Taurat itu menyitir bagian dari hukum Taurat yang berbicara mengenai kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Mestinya dengan demikian kalau itu dilaksanakan akan mengantar orang kepada kehidupan yang kekal itu. Tetapi ahli Taurat masih bertanya, siapa sesamaku itu? Dan kemudian muncullah atau disampaikanlah oleh Yesus perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati. disana dikemukakan gambaran bagaimana orang-orang yang mestinya menjadi sesama bagi orang yang menderita, orang yang membutuhkan bantuan, tetapi tetap masih bertanya siapa sesamaku. Dan tidak melihat bahwa ada orang yang seperti itu nasibnya, tapi lewat saja. Bahkan digambarkan siapa yang melewatinya. yang melewatinya adalah justru para imam. Imam yang lewat tidak melihat. Jalan terus. Levi adalah keturunan imam, keturunan bangsa atau suku bangsa imam. Tapi terus. Tidak menengok, mungkin menengok, tapi terus. Tapi justru orang Samaria yang dimata orang Yahudi sebagai bangsa yang tidak atau kurang beradab menganggap di bawah bangsa Yahudi. Tapi orang itu justru yang menolong. Bahkan pertolongannya luar biasa. Dan pada akhir perumpamaan itu, Yesus bertanya siapa yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok itu. Dan Ali Tawarat mengatakan, dia yang memperhatikan dan menolong dan membantu. Maka kalau kita sungguh mengasihi Allah, dan kasih kita kepada Allah mewujud dalam kasih kita kepada sesama, maka pertanyaannya bukan, siapa sesamaku manusia, tapi apakah saya sanggup menjadi sesama bagi orang lain. Menjadi sesama bagi orang lain, sungguh terbuka untuk siapa saja. Tidak memandang dari suku mana, tidak memandang dari agama apa, tidak memandang dari kelas mana, tapi orang-orang yang terbuka hatinya untuk membantu mereka yang memerlukan dan bantuan bahkan orang-orang yang menderita utamanya. Di situ orang menjadi sesama bagi orang lain. Maka sebenarnya tidak akan ada pertanyaan, siapa sesamaku manusia lagi. Dan itu sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh memerhatikan, sudah ada hukum yang tertanam dalam diri kita masing-masing. Seperti dalam bacaan yang pertama tadi dikatakan, hukum Tuhan itu tidak jauh, tetapi dekat, bahkan dalam hatimu, dalam hati kita masing-masing. Kalau kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan yang ada dalam hati kita masing-masing, maka gerakan untuk menjadi sesama bagi manusia yang lain, khususnya mereka yang menderita, akan langsung muncul. Justru yang kadang-kadang menghalangi adalah pikiran kita sendiri, konsep-konsep kita sendiri. Sehingga ketika kita melihat itu, meskipun ada gerakan dari dalam diri kita, tapi kita kemudian menghitung-hitung. jangan-jangan, jangan-jangan itulah hitungannya. Kalau kita melihat di sana ada untung, pasti tidak hitung-hitung, langsung, cepat-cepat. tetapi kalau harus ada pengorbanan, harus ada pelayanan, harus ada berbagi sesuatu bagi orang itu, maka orang kemudian menghitung-hitung untuk menjadi sesama manusia bagi yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Kristuslah contoh menjadi sesama bagi semua orang. Dia yang adalah putra Allah, turun ke dunia, menjadi hamba, bahkan menyerahkan dirinya secara utuh dan penuh melalui sengsara wafat dan kebangkitannya untuk keselamatan semua orang. Maka kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, hendaknya sungguh meyakin bahwa kita dipanggil untuk menjadi sesama bagi orang lain, siapa saja. Dan kita dengan demikian semakin mengasih Allah, dan kita juga dijanjikan kehidupan yang kekal. Dan itulah jalan. Maka madak kita seraya mensyukuri iman kita, kita mohon agar supaya kita mengembangkannya, dan perkembangan iman kita itu akan nyata ketika kita semakin mengasih Allah dan mewujud nyata dalam kasih kita kepada sesama manusia mereka yang membutuhkan dan menjadi sesama bagi siapapun. Amin. Mari kita hendak senang.